Intro Peter Kasenda dalam buku Komandan Intelijen Pertama Indonesia Zulkifli Lubis Kolonel Misterius di balik pergolakan TNI AD yang disusunnya mengisahkan peristiwa penting yang terjadi pada masa tahun 50-an ketika TNI AD mengalami pergolakan Diceritakan Peter Kasenda dalam bukunya Seminggu setelah Kabinet Ali jatuh Wakil Presiden Muhammad Hatta menunjuk tiga formatur untuk membentuk Kabinet baru yaitu Sukiman, Masyumi, Wilopo, PNI, dan Asaat tanpa partai yang disebut terakhir ini diharapkan dapat menjembatani kedua wakil Masyumi dan PNI Kabinet yang diharapkan ialah suatu kabinet dengan dukungan cukup dalam Dewan Perwakilan Rakyat yang terdiri atas orang-orang yang jujur dan disegani Tugasnya untuk mengembalikan wibawa pemerintah termasuk kepercayaan dari tentara dan masyarakat umumnya serta untuk melaksanakan pemilihan umum yang pertama sehingga terjamin pembentukan parlemen Pada tanggal 3 Agustus tahun 1955 setelah tak berhasil membentuk Kabinet baru karena tak ada kesesuaian pendapat mengenai personalia yang duduk ketiga formatur mengembalikan mandatnya kepada Wakil Presiden Hatta Kemudian Hatta menunjuk Burhanuddin Harahab dari Masyumi yang mana berhasil membentuk Kabinet baru tanpa PNI setelah melalui perundingan yang rumit Terpilihnya Burhanuddin Harahab sebagai Perdana Menteri dan merangkap sebagai Menteri Pertahanan tentunya ada harapan yang cerah bagi kerjasama antara pemerintah dan Angkatan Darat terutama mengingat adanya hubungan keluarga dan persahabatan antara Perdana Menteri dan Kolonel Zulkif Lilubis Kabinet baru dengan segera mempensiunkan Kolonel Bambang Utoyo dan membatalkan pemecatan atas diri Kolonel Zulkif Lilubis Kabinet juga menyatakan bahwa peristiwa 17 Oktober tahun 1952 secara resmi telah selesai tindakan Kabinet atas Bambang Utoyo mengakhiri karir militer untuk sementara waktu Menurut Peter Kasenda perlu diketahui bahwa selama ini Bambang Utoyo tidak aktif sebagai Kepala Staff Angkatan Darat, KSAD, hanya diberi lambang Malahan Bambang Utoyo diberitahu agar jangan berani memasuki markas besar Angkatan Darat Konon kabarnya kalau Bambang Utoyo berani memasuki markas besar Angkatan Darat akan ditembak oleh Zulkif Lilubis tetapi Zulkifli menyangkal tuduhan tersebut Sementara itu Kabinet Burhanuddin Harahab disibukan dengan menyelenggarakan pemilihan umum untuk Parlemen pada tanggal 29 September tahun 1955 lebih dari 39 juta rakyat Indonesia memberikan suaranya di kotak suara Hasil pemilihan umum 1955 yang termasuk empat besar adalah PNI, Masyumi, NU, dan PKI Hasil pemilihan ini menunjukkan bahwa Kabinet Burhanuddin Harahab memperoleh suara mayoritas dalam Parlemen Langkah pertama yang dilakukan dalam ketentaraan adalah menangani masalah pengangkatan KSAD yang baru Kolonel Zulkif Lilubis yang menjabat wakil KSAD masih belum secara resmi dilantik sebagai penjabat wakil KSAD Markas besar Angkatan Darat mengajukan tiga calon sebagaimana merupakan kesepakatan antara Angkatan Darat dan pemerintah calon KSAD yang baru adalah Kolonel Simbolon Kolonel Zulkif Lilubis dan Kolonel Gatot Subroto Penunjukan siapa yang menjadi KSAD yang baru bukan hal yang mudah bagi pemerintah Kolonel Simbolon memang paling senior di antara para kandidat itu Ia seorang komandan lapangan yang cakep dengan pengalaman staff yang cukup lama dalam komando seluruh Sumatera di masa revolusi Sebagai pendukung setia kebijaksanaan gaya PSI membuat dia bisa diterima oleh Kabinet Burhanuddin Harahab maupun Wakil Presiden Muhammad Hatta justru sebaliknya dengan alasan-alasan itu pula sulit diharapkan kalau Soekarno mau menandatangani surat pengangkatannya Sebagai orang Batak Simbolon jelas kurang bisa diterima oleh banyak perwira Jawa dan soal ini menjadi penting lagi karena Kabinet tidak bermaksud menggeser kedudukan Zulkif Lilubis dari kedudukan semula Selain itu, sebagai seorang Kristen dia kurang bisa diterima oleh perwira-perwira santri dan banyak politisi Islam dalam koalisi pemerintah Kolonel Zulkif Lilubis yang pernah menampik tawaran Iwaku Sumasumantri untuk menduduki jabatan itu menyadari masalah senioritas tak memungkinkan ia memperoleh jabatan itu di kalangan korps perwira yang kebanyakan orang Jawa sulit mengharapkan Zulkif Lilubis yang Batak dengan mudah diterima Sebagai Muslim yang taat Kolonel Zulkif Lilubis tentunya mendapat dukungan dari perwira santri tetapi sebaliknya dengan alasan itu pula ia akan dicurigai perwira abangan yang jumlahnya sangat besar Zulkif Lilubis bisa diterima di kalangan politisi Islam tetapi tidak disenangi oleh Soekarno karena peranannya dalam peristiwa 27 Juni yang menyebabkan Presiden Soekarno kehilangan muka Dalam dunia ketentaraan Zulkif Lilubis tak mempunyai pengalaman sebagai komandan lapangan dan sebagian besar karirnya dihabiskan sebagai anggota staf angkatan perang Zulkif Lilubis mendapat nama harum di kalangan angkatan darat setelah konferensi Yogyakarta Kolonel Gatot Subroto memang memainkan peranan penting dalam ipki tetapi kemudian kemahiran dan cakrawala politiknya amat terbatas bekas sersan kenil itu mempunyai nama baik sebagai seorang komandan tetapi tidak mempunyai pengalaman staf Sebagai orang jawa abangan dengan kecenderungan-kecenderungan budis yang kuat Gatot Subroto bisa diterima oleh sebagian besar korps perwira yang abangan tetapi tak mendapat dukungan dari kalangan politisi Islam dalam koalisi pemerintahan Menurut Peter Kasenda, keterlibatan Gatot Subroto dalam peristiwa 17 Oktober menyebabkan Presiden Soekarno tak menyukainya Pemerintah menyadari betapa sulitnya memilih KSAD yang baru kegiatan lobi di kalangan tentara terus meningkat Sima Tupang yang tadi sukai Soekarno tetapi masih mempunyai pengaruh besar dalam korps perwira angkatan darat mengadakan pertemuan dengan ketiga calon KSAD itu untuk meninjau kembali situasinya Melalui pembicaraan itu Sima Tupang menginginkan agar Gatot Subroto sebagai calon tunggal dan simbolon menjadi wakil KSAD yang mana akan mudah menjadi KSAD apabila Gatot Subroto yang berusia di atas rata-rata perwira Indonesia pensiun Zulkifli Lubis sendiri akan diberi jabatan sebagai panglima untuk memperoleh pengalaman lapangan dan mungkin akan mengikuti pendidikan staff di luar negeri Keinginan Sima Tupang itu ditampik oleh Gatot Subroto karena menyadari keterbatasan dan dapat membayangkan kemungkinan dia dimanipulasi oleh Sima Tupang Zulkifli Lubis atau simbolon Akhirnya Gatot Subroto mengusulkan kepada kabinet untuk memanggil kembali Nasution yang digusur dari kedudukannya akibat keterlibatan dalam peristiwa 17 Oktober tahun 1952 Usulan Gatot Subroto itu mendapat dukungan yang luas dari mayoritas perwira walaupun belum tentu mayoritas perwira dalam kedudukan yang penting memilih Nasution di atas simbolon Zulkifli Lubis dan Gatot Subroto sebagai seorang muslim yang jujur Nasution merupakan jaminan mendapat dukungan dari Partai Islam Perdana Menteri Burhanuddin Harahab yang berasal dari Tanah Batak sama dengan Nasution sangat setuju dengannya dan malahan menawarkan jabatan menteri urusan veteran Presiden Soekarno tak keberatan apabila Nasution menjadi KSAD yang baru Soekarno menganggap obsesi Nasution dengan legalitas Norma-norma profesi dan peraturan formal akan mencegahnya untuk melakukan insubordinasi yang begitu mencolok seperti yang dilakukan Zulkifli Lubis Walaupun Nasution telah mendapat dukungan tapi Wakil Presiden Muhammad Hatta menolak Nasution untuk kembali menjadi KSAD Malahan dia memberi nasihat, tetapi tidak diterima oleh Kabinet Hatta melihat Nasution ketika itu sudah sebagai seorang politisi seperti tercermin dari tulisan-tulisannya serta pencalonannya dalam daftar IPKI dalam pemilihan umum 195 Oleh sebab itu, Hatta lebih setuju bila Gatot Subroto atau Simbolon yang diangkat Nasution sendiri masih ragu-ragu menerima tawaran jabatan KSAD itu Nasution menginginkan agar terlebih dahulu ia mendapat jaminan kalau semua Panglima mau menerimanya sebagai KSAD kembali Zulkifli Lubis, yang telah tiga kali ke rumahnya untuk memperoleh jawaban mengenai kesediaannya itu mengatakan bahwa tidak mungkin kalau semua Panglima menerima Kolonel Zulkifli Lubis menegaskan akan bertanggung jawab dan menjaga untuk tidak terjadi apa-apa Janji Zulkifli Lubis itu rupanya membuat Nasution menerima tawaran jabatan KSAD itu Pada bulan November tahun 1955, penjabat KSAD Zulkifli Lubis menyerahkan tongkat Komando AD kepada Nasution di Aula Markas Besar Angkatan Darat yang mana didahului dengan pelantikan Nasution sebagai KSAD yang baru di depan pasukan di lapangan banteng Kejadian ini dianggap suatu keanehan sejarah bagi Nasution karena kedua kolonel yang menjabat KSAD dan wakil KSAD itu terikat oleh tali keluarga Nasution berasal dari kampung Hutapungkut dan Zulkifli Lubis berasal dari kampung Tamiang yang dipisahkan oleh bukit Torsi Janggut kalau berjalan kaki memakan waktu hanya satu jam Diakui pula ada pertentangan dalam pembawaan diri Zulkifli Lubis melihat Nasution sebagai militer profesional alam dunia barat Sebaliknya, Nasution merasakan Zulkifli Lubis sebagai seorang yang punya latar belakang pendidikan Intel Jepang Setelah beberapa lama Nasution sebagai KSAD ia merasakan bahwa pengangkatannya kembali kurang mendapat sambutan yang layak di kalangan IPKI partai politik yang didirikan Nasution dalam menghadapi pemilihan umum 1955 Kawan-kawan di kalangan pro peristiwa 17 Oktober 1952 bahwa hanyalah Gatot Subroto yang memberi dukungan di samping Panglima Kalimantan Kolonel Sadikin teritorium-teritorium yang mendukungnya setelah tentara dan teritorium Brawijaya teritorium Wirabuana dan teritorium Sriwijaya yang dahulu menentangnya teritorium Siliwangi di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang dan teritorium Bukit Barisan di bawah komando Kolonel Simbolon menjaga jarak dengan Nasution Malahan kemudian Panglima itu lebih sering mengadakan kontak dengan wakil KSAD Zulkifli Lubis Di dalam markas besar Angkatan Darat sendiri terdapat dua kubu satu pihak Nasution dan lain pihak adalah Zulkifli Lubis, Abimanyu, dan Sapari Zulkifli Lubis pun mempunyai pandangan yang berbeda dengan Nasution Wakil KSAD menginginkan adanya konsentrasi dari semua Panglima bersama Zulkifli Lubis dalam staff KSAD Nasution merasakan itu hanya menimbulkan dualisme kepemimpinan Angkatan Darat Zulkifli Lubis mengusulkan adanya dua staff dalam markas besar Angkatan Darat Staff pertama secara pimpinan militer ke dalam dan staff kedua menghadapi dunia politik Perbedaan keduanya menciptakan jurang di antara mereka Bahkan, Nasution merasakan sebatang kara di pucuk pimpinan Angkatan Darat Sementara Nasution melakukan penjajakan untuk mengadakan reorganisasi dan mutasi besar-besaran di lingkungan Angkatan Darat Kabinet Burhanuddin harahap jatuh karena kebanyakan melakukan mutasi di Kementerian Luar Negeri Kementerian Dalam Negeri dan Perekonomian Kemudian terbentuk Kabinet Ali Sastro Amijoyo II pada tanggal 20 Maret tahun 1956 Yang terdiri dari ketiga partai besar yakni PNI, Masyumi, dan NU tanpa menyertakan PSI maupun PKI Pada Kabinet Ali II, Nasution melakukan sejumlah mutasi besar-besaran di kalangan perwira senior Kolonel Gatot Subroto akan menggantikan Zulkifli Lubis sebagai wakil KSAD Zulkifli Lubis akan menggantikan M. Simbolon sebagai Panglima Tentara dan Teritorium I di Sumatera Utara Sedangkan Simbolon yang mendapat dukungan luas menjadi wakil KSAD akan diperbantukan kepada KSAD Ledkol Suprayogi, teman lama Nasution dari zaman pendudukan Jepang Menggantikan Kolonel Kawilarang sebagai Panglima Divisi Siliwangi Kolonel Kawilarang ditugaskan sebagai atas militer untuk Amerika Serikat Panglima Diponegoro, Kolonel M. Bakrun, digantikan oleh Ledkol Suharto Sudirman dari Divisi Brawijaya diangkat sebagai komando tempur melawan Darul Islam di Sulawesi Selatan Dan digantikan oleh bekas wakilnya, Penjabat Panglima Ledkol Basuki Rahmat Yang tak lama kemudian diisi oleh Kolonel Sarbini Kolonel Sadikin diangkat sebagai Inspektur Urusan Teritorial dan Pertahanan Rakyat Warau dari Tentara dan Teritorium 7 di wilayah Indonesia Timur akan menyerahkan jabatannya kepada wakilnya Kolonel HN Sumual, Inspektur Infanteri Kolonel Sukanda Brata Manggala Akan memimpin Inspektorat Pendidikan dan Latihan yang baru dibentuk Pergeseran sejumlah perwira senior yang dimaksudkan sebagai usaha Nasution Untuk mematahkan kekuasaan para Panglima yang sudah mulai bertindak sebagai warlord Dan kemungkinan seluas mungkin memperoleh pengalaman dan pendidikan itu Ternyata mendapat tantangan dari para perwira yang bersangkutan Pada tanggal 16 Agustus tahun 1956 Atas perintah wakil KSAD Kolonel Zulkifli Lubis dan Kolonel Kawilarang Diadakan penahanan atas diri Menteri Luar Negeri Ruslan Abdul Ghani yang dituduh terlibat di dalam perkara korupsi yang dilakukan oleh Lai Hocktai Wakil Direktur Percetakan Negara Ketika itu Ruslan Abdul Ghani akan menghadiri sebuah konferensi tingkat tinggi mengenai pengambilan terusan Suez oleh Mesir Tampaknya istri Ruslan Abdul Ghani berhasil menelpon Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo untuk memberitahukan peristiwa penangkapan itu Ali segera menghubungi KSAD Nasution yang tidak tahu menahu tentang insiden itu Kemudian Nasution memerintahkan Garnizon Jakarta Mayor Juhro agar membebaskan Ruslan Abdul Ghani Hari itu juga Ruslan Abdul Ghani bertolak menuju London Kesokan harinya Kolonel Zulkifli Lubis menyatakan bahwa Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo dan KSAD Nasution telah membantu dan melindungi kejahatan dengan meloloskan Ruslan Abdul Ghani dari penangkapan Kolonel Waro menyatakan dukungannya terhadap tindakan Siliwangi dan Zulkifli Lubis Koran-koran semacam Indonesia Raya dan pedoman menyerang kebijaksanaan yang dilakukan oleh Nasution dengan membebaskan Ruslan Abdul Ghani yang dituduh korupsi Oleh karena mendapat serangan yang sedemikian gencar, kabinet membentuk panitia kecil yang diketuai oleh Wakil Perdana Menteri 1 Muhammad Rum untuk menyelidiki seperlunya mengenai sejauh mana kebenaran tuduhan itu Panitia itu dibentuk tanpa mengikut sertakan pihak tentara seorang pun Tidak mengherankan jika panitia membebaskan Ruslan dari segala tuduhan Akan tetapi, kecaman yang kian gencar dalam pers mengenai cara pemerintah menangani perkara itu memaksa Jaksa Agung untuk menunjuk Menteri Luar Negeri itu Dalam bulan April tahun 1957, Ruslan dinyatakan terbukti bersalah menerima suap dan melanggar peraturan devisa oleh Mahkamah Agung Percobaan penangkapan atas Ruslan Abdul Ghani mendapat dukungan luas dari kalangan korps perwira Kenyataan itu bisa dimengerti kalau melihat semakin bertambahnya kecemasan di kalangan perwira mengenai korupsi dalam tubuh pemerintah Dengan muak mereka menyaksikan bagaimana suatu mayoritas parlemen telah mematikan RUU anti korupsi yang diajukan oleh Kabinet Burhanuddin Kabinet baru di bawah pimpinan Ali tidak berusaha untuk mengajukan RUU dalam bidang ini Sebaliknya, Jody Gondokusumo yang pernah duduk dalam Kabinet Ali yang pertama dan pengumumannya atas tuduhan korupsi Merupakan sukses pertama dalam kampanye anti korupsi yang dilancarkan Kabinet Burhanuddin yang mana mendapat dukungan dari Zulkif Lilubis Diberi pengampunan, walaupun tidak ada bukti baru untuk membenarkan keputusan seperti itu Tuduhan korupsi terhadap orang-orang lainnya dalam Kabinet Ali yang pertama dihentikan begitu saja, tulis Peter Kasenda dalam bukunya Pada hari yang telah ditetapkan yakni pada tanggal 14 Agustus tahun 1956 Terjadi serah terima dengan paksa antara Kolonel Kawilarang dan Letkol Suprayogi Karena mencium adanya kudeta, dengan didahului penangkapan terhadap Perdana Menteri yang sedang hadir menyaksikan timbang terima jabatan Panglima Siliwangi Ali Sastro Ami Joyo tidak datang Sebagai wakilnya ditugaskan Muhammad Rum untuk pergi ke Bandung Ketika Nasution menghadiri acara pelantikan Panglima Divisi Siliwangi yang baru Ada keinginan pasukan pengawal penyambutan untuk menangkap Nasution Sementara itu, ada sepasukan RPKAD yang menyamar yang akan bertindak kalau terjadi apa-apa dengan diri Nasution Kemudian malahan pasukan pengawal itu dilucuti oleh RPKAD dengan mengeluarkan semua peluru mereka dari senapan Peristiwa percobaan penangkapan Ruslan Abdul Ghani di atas telah menyebabkan konflik secara terbuka antara wakil KSAD Zulkifli Lubis Dan atasannya KSAD Nasution Kemudian Zulkifli Lubis meletakkan jabatannya sebagai wakil KSAD Serah terima jabatan wakil KSAD dari Zulkifli Lubis dilaksanakan di depan halaman markas besar Angkatan Darat Bukan di lapangan banteng sebagaimana yang dialami oleh Nasution Nasution rupanya khawatir bahwa pada masa pergolakan bahaya pelantikan di depan pasukan Karena bisa saja satuan kelompok atau kelompok mengganggunya Sebagaimana terjadi dalam peristiwa cililitan penolakan pengangkatan Hurbetus sebagai wakil KSAD oleh 25 prajurit kehormatan pada tanggal 14 Desember tahun 1955 Kemungkinan yang lain adalah pemimpin bisa saja tidak mau menyerahkan jabatannya Dapat menggagalkan jalan upacara bersangkutan Sebagaimana pernah dilakukan oleh Zulkifli Lubis sendiri pada peristiwa 20 Juni tahun 1955 Kolonel Zulkifli Lubis dalam pidatonya pada tanggal 20 Agustus tahun 1956 Di halaman markas besar Angkatan Darat mengatakan bahwa ketika itu sukar untuk menegakkan kebenaran Dan makin tinggi kita ke atas makin kurang teguh kelihatannya kemampuan untuk menegakkan kebenaran itu Saya merasa wajib dan wajar menegakkan kebenaran itu sungguhpun akan mengorbankan kedudukan saya Saya akan tetap memegang kebenaran seutuh-utuhnya, kata Zulkifli dengan tegas Kemudian Zulkifli Lubis yang masih ada hubungan keluarga dengan Nasution itu Memperlihatkan sikap tidak setuju dengan sikap Nasution terhadap pemerintah pusat Serta dengan kebijakan Nasution dalam mencari penyelesaian masalah Zulkifli Lubis melihat Nasution telah dibimbing oleh kepentingan diri Tidak perlu dalam bentuk benda Tetapi dalam hubungan dengan kedudukannya yang dahulu pernah lepas dari tangannya Dalam mata Zulkifli Lubis, Nasution bersedia mengikuti kebijakan pemerintah Serta pikiran Presiden Soekarno dalam berbagai hal dengan melepaskan perlunya Suatu pemerintahan yang konstitusional dan bersih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!